Setelah gagal mengamankan poin dalam pertandingan kandang melawan Persib Bandung Jumat lalu, skuad Persik Kediri kembali bersiap untuk menghadapi pertandingan di pekan ke-6 Liga 1 melawan PSM Makassar. Jelang laga UE tersebut, skuad Persik sudah mulai menjalani latihan sejak Senin kemarin di Stadion Brawijaya Kediri. Sayangnya dalam latihan hingga selasa kemarin, dua pemain Persik terpaksa harus menepi. Kedua pemain tersebut adalah penjaga gawang utama, Kurniawan Kartika Aci, serta Semen Lingbo. Keduanya mengalami cedera. Menurut dokter, tim Persik Kediri Yusuf Zulfikar, berdasarkan pemeriksaan MRI, Kartika Aci mengalami masalah di ligamen telapak tangan yang robek, sehingga kerap menyebabkan rasa nyeri. Karena itu perlu ada tindakan lanjutan untuk mengatasi masalah ini. Hal yang sama juga dialami Semen Lingbo. Bek kanan asal Filipina masih mengeluhkan rasa nyeri sejak menjalani pertandingan lawan Persik Bandung Jumat lalu. Dengan cedera yang dialami, kedua pemain tidak ikut dibawa oleh pelatih Marcelo Rospide ke pare-pare untuk menghadapi PSM Makassar. Selain itu, keduanya juga kemungkinan besar absen di laga away berikutnya melawan Bali United 7 Agustus mendatang. Kemudian, semua sehat untuk pertandingan besok melawan PSM. Kemudian, kita masih maksimal. Kita punya dua pemain yang sementara sakit. Sementara ada di Kediri. Kemarin kita baru sesuai melakukan pemusaha merai. Selain Kartika Aci dan Semen Lingbo, Persik juga tidak akan diperkuat oleh Renan Silva, yang harus menjalani sanksi hukuman pasca diganjar kartu merah di laga sebelumnya. Tim Macan Putih telah terbang ke pare-pare dengan memboyong sebanyak 22 pemain. Dikri Yusron kembali dipercaya di bawah Mistar menggantikan Kartika Aci. Sementara Fitra Ridwan dan Adi Eko Jayanto turut diusung untuk mengisi posisi Renan Silva di lini tengah. Beni Kurniawan, JTV